Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys kembali lagi di channel saya hari ini kita mau ngebahas ini adalah power kelas D ya guys ya TPA 3116 D2 jadi hari ini kita mau berbagi cara membedakan kit yang Ori dan yang KW ya guys ya kebetulan di sini ada dua buah saya punya ini adalah yang Ori dan yang ini adalah yang KW jadi untuk cara membedakannya itu yang paling pertama ya guys ya itu untuk kaki IC nya itu yang Ori itu 32 pin atau 32 kaki dan yang KW itu cuman 16 ya guys ya di sini sudah saya lepas untuk head sync nya nah ini yang Ori dulu ya guys ya Hai nah ini dia kakinya jadi sebelah sini 16 dan sebelahnya 16 ini yang Ori dan yang KW Cuman 8 ya guys ya ini sini 8 dan sebelahnya 8 itu untuk cara yang pertama dan untuk cara yang kedua kalian misal enggak mau lepas untuk head sync nya kalian bisa lihat di bagian belakang nah ini yang Ori dia akan ada lubang kayak gini dia akan ada lubang kayak gini untuk di bagian IC nya dan yang ini yang KW tidak ada ya guys ya cuman kayak gini nah dari dua cara ini kita udah bisa nyimpulin untuk kit power yang kita beli apakah beli apakah ori dan apakah KW ya guys ya dan kalau untuk ini ini yang kotak ini ini nilainya Hai 330 ya guys ya dan disini nilainya yang ini yang KW cuman Hai cuman 100 untuk elko nya sama aja 330-35 pol ya guys ya tapi dari yang paling signifikan itu dari kaki IC nya ya guys ya dan di bagian belakangnya ini kalau untuk harga biasanya gak menjamin ya guys ya di toko online biasanya kalau yang ini mungkin mereka akan sama jualnya seperti yang ori kalau tokonya yang amanah mereka akan pasti beda harganya ya guys ya kalau yang ini sekitar 50 ribu dan kalau yang ori itu ini sekitar saya beli itu 87 ribu ya guys ya oke jadi kalau untuk rangkaiannya kalau kalian terlanjur beli yang KW kayak gini untuk tegangannya jangan lebih dari 16 pol ya guys ya misal kalau yang yang lebih amannya itu 12 pol cukup kalau bisa 12 cok 12 pol aja kalau yang ori kayak gini dari 12 pol sampai 24 pol dia masih bagus terus apalagi kalau 24 pol dia bisa maksimal ya guys ya Oke jadi kurang lebih kayak gitu ya guys ya untuk membedakan kit power kelas D ini yang ori dan yang KW nya jika ada yang kurang jelas silahkan tanyakan nanti di kolom komentar ya guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati